Alur cerita Cie yang lagi pengen diceritain Jika belum ada pasangan yang mau berbagi cerita denganmu Maka Mr. Ren disini siap membagi cerita alur film untukmu Asik Ya pada kesempatan kali ini Mr. Ren akan menceritakan sebuah film yang berjudul Film ini menceritakan tentang seorang pria berdarah Inggris Yang dipaksa mengikuti budaya kawin sementara Di salah satu daerah pedalaman Dengan tujuan agar pria itu bisa mempelajari bahasa daerah pedalaman tersebut Tapi sumpah guys ini pemeran wanitanya tuh cantiknya eksotik banget Dan menggugah selera rakyat Dan tentu saja di film ini juga akan disuguhkan bumbu mantap-mantap sebagai pemanis dan pemikat mata penonton pria Eits tapi sebelum mulai jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe Serta aktifkan tombol loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan update alur cerita film yang keren dari sensasi tren berikutnya Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-temanmu juga bisa ikutan nonton Dan tanpa bahasa basi lagi ini dia alur ceritanya Di hari yang cerah di sebuah pelabuhan sederhana Terlihat seorang pria bernama John Truskot baru saja tiba di Malaysia Sebelum menggarap IQ7 di Youtube pada zaman dahulu John merupakan seorang perwira Inggris Jaa bawa-bawa IQ7 Maaf-maaf saya ulangin ya John Truskot merupakan salah satu perwira dari Inggris Yang pada saat itu ditugaskan untuk pergi ke Malaysia Karena Malaysia saat itu adalah daerah koloni Inggris John dijemput oleh salah satu pemuda perwakilan dari suku Iban Salah satu suku pedalaman daerah Sarawak Pria tersebut bernama Belansai Setelah menyeberangi sungai akhirnya mereka pun sampai Di sini kedatangan John disambut oleh Henry Bullard Dan sepanjang perjalanan John memberitahu kepada Henry Bullard Bahwa kehadiran John disini adalah sebagai pengganti ayahnya Yang telah meninggal beberapa waktu lalu Bukan hanya Henry Bullard Ternyata suku Iban juga menyebut kedatangan John dengan sangat meriah Di sini John juga berkenalan dengan Melaka Salah satu pimpinan di daerah tersebut Sebagai bentuk jamuan John dipersilakan untuk meminum sebuah tuak beras Sebagai tanda penghormatan Setelah itu Kedatangan John juga disambut dengan tarian indah Para gadis-gadis suku pedalaman Salah satu gadis yang begitu cantik Tak sengaja memikat hati John Dan ternyata gadis itu pun juga menyukai John Di saat John terpana akan kecantikannya Tiba-tiba sang gadis tersebut Mengalungkan sebuah kalung kepada John Yang menandakan bahwasannya John harus menggantikannya menari di depan umum Awalnya John menolak dan berusaha kabur Karena memang selain malu John juga tidak mengerti cara menari daerah tersebut Namun karena tidak enak hati Akhirnya John memberanikan diri menari sebisanya Dengan mengajak Belansai John memperlihatkan tarian dansa Eropa Kepada suku pedalaman Alhasil semua suku pedalaman tertawa melihat tingkahnya Dan tentu saja hal ini membuat suasana semakin ceria Malam pun berlalu Dan keesokannya Tiba-tiba Henry mengenalkan John kepada seorang wanita cantik Yang tadi malam memikat hati John Wanita ini bernama Selima Salah satu gadis paling cantik di daerah tersebut Henry Bullard berkata kepada John Bahwasannya nanti wanita inilah yang akan tinggal serumah bersama John Mereka menjelaskan kepada John Bahwa Selima akan menjadi kamus tidur untuk John Ya mungkin kalau bahasa kerennya sekarang adalah istri sirihnya John Hal ini dianggap hal yang paling baik Supaya John bisa memahami dan mempelajari bahasa suku Iban dengan cepat Namun karena ternyata John orangnya lumayan religius Akhirnya John tidak langsung setuju akan hal itu Hari terus berganti Waktu terus berputar John masih terus mempelajari bahasa suku Iban Dengan berpegang teguh untuk tidak tidur seranjang bersama Selima Selamat malam Di sini John memiliki sebuah impian untuk bisa mendidik suku Iban Namun di suatu ketika Henry Bullard justru membelikan tugas yang sangat aneh kepada John Yaitu tugas berburu kepala orang CINA Singkatnya setelah tugas itu selesai Ternyata itu adalah sebuah prank untuk John dan Selima Yang dilakukan dengan begitu kompaknya oleh suku Iban Sin pun berganti Di suatu siang diperlihatkan seorang wanita setengah tua bernama Egy Yang tak lain dia adalah istri dari Henry Sedang melakukan bersih-bersih rumput ala barat Yaitu dengan cara menyawer uang recehan menggunakan meriam ke semak-semak Dan anak-anak suku Iban akan membersihkan semak-semak tersebut Untuk mendapatkan uang yang disawer tadi Cerdas juga ya Di momen ini pula untuk pertama kalinya John dan Egy berkenalan Di sini terlihat Egy terheran-heran akan kelakuan dari John Karena hingga kini John masih menolak untuk tidur dengan Selima Hingga pada sampai suatu hari John diperkenalkan dengan Jasmine Karena penduduk setempat berpikir Kemungkinan John adalah seorang G John yang mulai emosi Akhirnya mulai melampiaskan kemarahannya pada Selima Dan tentu saja hal ini membuat Selima juga marah Dan pergi meninggalkan John Keesokan harinya John melihat Selima ternyata ada di semak-semak di bawah rumah Di sini diketahui ternyata Selima tidak berani pulang ke kampungnya Karena tentu saja hal itu melanggar adat di sana Dan penduduk di sana akan mengejek Selima seperti babi Karena John tidak mau tidur dengannya John menjadi ibah dan merasa bersalah Dan akhirnya sejak saat itu John menjadi semakin sayang pada Selima Di suatu pagi yang cerah Belansai bersama temannya berusaha menghampiri si John Di sini Belansai mengungkapkan Bahwa dia tidak setuju Terhadap cara orang Inggris dalam memberi edukasi Belansai menganggap Cara mengajar orang Inggris Hanya akan menjadikan anak-anak suku Iban Menjadi anak kecil Inggris Dan setelah panjang lebar Akhirnya John pun tak kuasa menahan diri Mendagapi agrumen Belansai Dan John langsung menantang Belansai Untuk menyelam di dalam air Ya seperti lama-lama menyelam gitu Siapa yang paling lama dia yang menang Pertandingan pun dimulai Setelah menunggu sekian lama Akhirnya Belansai pun tak tahan Namun di luar dugaan John masih terus di dalam air Hingga muncul keresahan warga Iban Dan ingin segera menolong John Namun Selima menahannya Karena Selima tahu John akan baik-baik saja Dan benar saja Setelah beberapa menit kemudian Akhirnya John muncul ke permukaan air Belansai terlalu heran Kenapa hal itu bisa terjadi Dan disini John menunjukkan kecerdasannya Ternyata sedari tadi John menyelam dengan menggunakan tabung oksigen Sehingga dia bisa bernafas di dalam air Dan menyelam jauh lebih lama Dibanding Belansai Scene pun berganti Di suatu malam yang indah Terlihat John dan Selima Sedang berbincang-bincang Dari perbincangan ini Kita dapat mengetahui Bahwa ternyata Selima adalah Anak dari salah satu perwira Inggris Jadi ceritanya Dulu ayah Selima Sang perwira Inggris Juga memiliki seorang Kamus tidur atau istri siri Dari salah seorang wanita suku Iban Wah pantesan ya Selima cantik banget Ternyata blasteran Setelah mengobrol hal itu Mereka pun lanjut belajar Bahasa Iban Namun Karena hari sudah semakin larut malam Angin juga semakin kencang Dan suhu di daerah itu pun Semakin dingin Akhirnya Dari yang tadinya belajar bahasa Tiba-tiba pelajaran mereka berubah Menjadi pelajaran bercocok tanam Alias bermantap-mantap Dan setelah puas mendaki gunung Dan mencabut singkong Kini hubungan cinta mereka Menjadi semakin kuat dan mesra Scene pun berganti Pada suatu malam Diperlihatkan seorang wanita cantik Yang bernama Sisil Yang tak lain adalah Anak dari Henry Bulat Diperlihatkan Telah tiba di Sarawak Pada acara makan malam itu Terungkaplah sebuah fakta Bahwasannya Jika ada seorang perwira Inggris Sampai jatuh cinta Atau bahkan Menikahi salah seorang wanita pribumi Bagi mereka Itu adalah sebuah aib Atau hal yang memalukan Dan sesungguhnya Kegiatan kamu tiduri ini Adalah suatu hal Yang dirahasiakan Dan ditutup rapat-rapat Namun meski begitu Cinta John Tidak sedikit pun Memudar untuk Selima Bahkan Melihat lekukan Selima Yang semakin hari Semakin bohai John jadi semakin sayang Dan cinta Kepada Selima Dan di malam itu pula Setelah mengungkapkan Rasa cintanya Kepada Selima John yang tak tahan Melihat lekukan Selima Akhirnya terlena Dan kembali terjadilah Adegan Bermantap-mantap Ciki di papak Scene pun berganti Waktu terus berlalu Dan terlihat Semakin hari John semakin pintar Dalam berkomunikasi Bahasa suku Iban Dan bukan hanya itu Bahkan Disini terlihat sekali Bahwa suku Iban Sangat senang Dan sangat menerima Keberadaan John Melihat hal itu Tanpa disadari Ternyata benih-benih cinta Mulai tumbuh Di hati Cecil Untuk John Egy yang menyadari Hal itu Ternyata Diam-diam Dia akan mencomblangkan John Dengan Cecil Dan Cecil pun Memberikan sebuah penawaran Kepada John Yaitu Jika John Mau menikahi Cecil Egy berjanji Akan memberikan Sekolah baru Untuk John Di sisi lain Terlihat jelas sekali Ternyata Api cemburu Selima Semakin Membesar Karena faktanya Meskipun mereka Saling mencintai Mereka dianggap Tidak akan pernah Bisa bersatu Sin pun Berganti Di suatu pagi Di sebuah Pinggir sungai Warga suku Iban Tiba-tiba Menemukan Dua orang Suku Yakata Yang sedang sakit parah Karena John Memiliki hati yang baik Tentu saja John tidak bisa Membiarkan hal ini Dan John memutuskan Untuk pergi Ke daerah Suku Yakata Untuk mengecek Sebenarnya Apa yang terjadi Di sana Tak lupa John mengajak Selima dan Belansai Serta beberapa Teman lainnya Untuk menemaninya Ke daerah Suku Yakata Setelah sampai di sana Betapa terkejutnya John dan kawan-kawan Melihat penyakit Yang menyerang Suku Yakata Namun Di tengah Investigasi Tiba-tiba Ada yang menyerang John dan kawan-kawan Setelah ditelusuri Ternyata Mereka adalah Penambang perak ilegal Yang berhasil Masuk ke daerah situ Melalui Kalimantan Singkat cerita Kini John Sudah mengetahui Bahwa para penambang Ilegal itu Selama ini Sudah meracuni Makanan Suku Yakata Hingga Suku Yakata Banyak yang jatuh sakit Dan John Meminta para Suku Yakata Untuk menghabisi Para penambang Ilegal itu Dan penyerangan Suku Yakata pun Dimulai Awalnya Mimin mengira Bakal bisa melihat Mandau terbang Di perang ini Guys Tapi ternyata Perang ini Tidak menggunakan Mandau Para Suku Yakata Menyerang Menyerang para penambang Ilegal itu Dengan sebuah tuluk Atau panah yang ditiup Yang anak panahnya Sudah diolesi racun Hingga kalahlah Semua penambang perak Ilegal itu Setelah kejadian itu John dan teman-temannya pun Mendapat sebuah hadiah Lambang kepercayaan Dari Suku Yakata Setelah tugas itu selesai John memutuskan Untuk menikahi Selima Dan hidup selamanya Bersama Selima Namun sayangnya Sesuai dugaan Hubungan mereka Mendapat larangan keras Terutama dari Henry Sangking kerasnya Larangan itu Bahkan John mendapat ancaman Akan dihukum mati Oleh Henry Meski begitu Rasa cinta John Sudah terlalu dalam Kepada Selima John masih terus bersih keras Untuk menikahi Selima Namun Selima Terpaksa harus mengalah Untuk menyelamatkan Hidup John Singkat cerita Setahun kemudian John telah meninggalkan Sarawak Dan kini Dia sudah menikah Dengan Cecil Pernikahan dilakukan Di sebuah gereja Yang disaksikan Oleh ratusan Pasang mata Di sisi lain John mendapatkan info Bahwasannya Kini Selima Sudah menikah Dengan Belansai Mengetahui hal itu John yang tadinya Ragu untuk Bermantap-mantap Dengan Cecil Akhirnya memutuskan Untuk sepenuhnya yakin Melakukan mantap-mantap Bersama Cecil Cie pengantin baru Setelah mereka puas Bercocok tanam Di kebun Cecil Akhirnya John dan Cecil Memutuskan Untuk tetap Mengabdikan dirinya Kepada suku Iban Dan akhirnya Mereka pun Kembali Ke Sarawak Sesampainya di Sarawak John dan Cecil Terlihat begitu romantis Dan juga harmonis Namun sesungguhnya Di dalam hati John Dia masih belum Move on Dari Selima Cecil yang menyadari Hal itu Berusaha Untuk selalu Merayu John Agar John bisa Sepenuhnya Cinta kepada Cecil Mulai dari sikap Hingga sensasi Kepuasan diranjang Pada suatu ketika John melihat Cecil Sedang menggendong Anaknya Bersama Belansai Dan betapa terkejutnya John Ketika melihat Anak itu Berambut pirang Dan disini John menyadari Bahwa sesungguhnya Itu adalah Anaknya John John pun Bergegas Menemui sahabat Lamanya Yaitu seorang Juru Masak Agar bisa Mempertemukannya Kembali Dengan Selima Dan akhirnya Di malam hari John berhasil Bertemu Dengan Selima Dan bukan hanya Selima Bahkan John Juga bertemu Dengan anaknya Yang bernama Mandar Namun mereka Tidak bisa Berbuat banyak Karena Selima Kini bukan lagi Istrinya Karena Selima Sudah Dinikahkan Dengan Belansai Setelah malam itu Lambat laun Sikap John Membuat Egy curiga Di suatu malam Di suatu malam Terungkaplah Terungkaplah sebuah Fakta yang sangat Mengejutkan Bahwasannya Ternyata Henry Juga memiliki Seorang putri Dari hasil Hubungannya dulu Dengan Kamus tidurnya Ternyata Diketahui Bahwasannya Henry Mempunyai seorang putri Dan putrinya itu Tak lain adalah Selima Sin pun berganti Tak disangka-sangka Keadaan disitu Semakin rumit Karena Kini para penduduk Mulai menyalahkan Selima Atas kejadian nekat Yang dilakukan oleh Belansai Di sisi lain Kini John dipaksa Untuk memberikan Vonis mati Kepada Belansai Namun Tentu saja John tidak tega Karena Belansai Merupakan salah satu Sahabat terbaiknya Namun Karena situasinya Sudah sangat mendesak Akhirnya John terpaksa Menjatuhkan Hukuman mati Kepada Belansai Dan eksekusinya Akan dilakukan Esok hari Namun di malam harinya John yang di hatinya Masih sangat Menyayangi Belansai Tiba-tiba Mengampiri Belansai Dan menyuruh Belansai Untuk segera kabur Dan melarikan diri Dan di malam itu juga John menjanjikan Kepada Selima Tentang rencananya Untuk melarikan diri Bersama Selima Agar mereka berdua Bisa hidup bahagia Sin pun berganti Di suatu siang Egy mengabarkan kepada Selima Bahwasannya Selima akan kembali Menjadi seorang Kamus tidur Tapi bukan bersama John Melainkan Bersama perwira lainnya Sebut saja Dia perwira doyok Ya tentu saja Selima harus menerimanya Walaupun dalam hati Selima sangat tidak suka Di sisi lain Cecil memberitahu Kepada John Bahwasannya Kini dia sudah hamil Dan akhirnya Cecil bersama John Mengabari Kedua orang tua Cecil Akan kabar bahagia ini Sin pun berganti Di malam hari Terlihat perwira doyok Sedang berusaha Untuk bisa berkebun Dilekukan kebun Selima Namun Dengan bantuan Juru masak Sahabat John Akhirnya Selima dan anaknya Bisa melarikan diri Dari kebuasan Perwira doyok Di sisi lain Terlihat John Dan juga Cecil Sedang berdiskusi Tentang isi hatinya Di sini Cecil sungguh berjiwa besar Dan rela melepaskan John Untuk pergi Mengejar cintanya Yang tak lain adalah Selima Saudara tiri Cecil Sendiri Namun sayangnya Di sini John dan Cecil Tidak bertemu Di tempat yang awalnya Sudah mereka janjikan Namun untungnya John mendapatkan Sebuah petunjuk Dari sahabatnya Sahabatnya mengatakan Bahwasannya Selima mengira John tidak datang Dan akhirnya Selima tidak jadi Naik kapal yang dijanjikan Dari sini juga John mengetahui Bahwa ternyata Kini Selima Sudah kabur Ke Kalimantan Jajahan Belanda Selaku ayahnya Henry Bulat pun Mengantar kepergian Selima Dan membekali Selima Sebuah pistol Selima berkata Terima kasih Karena ini adalah Hadiah yang kedua Henry kaget Mendengarkan kalimat itu Dan Henry bertanya Apakah kau sudah Mengetahuinya Dan ternyata Itu hanyalah Tebak-tebakan Dari Selima saja Henry pun Jadi merasa bersalah Karena selama ini Sudah tidak jujur Pada Selima Bahwa dia adalah Ayahnya Dan puncak Dari kasih sayang Yang selama ini Henry pendam Kepada Selima Dengan air mata Yang berlinang Henry pun Memeluk Selima Untuk mengungkapkan Betapa besar Rasa sayangnya Dan melepas Kepergiannya Scene pun berganti Kini Cecil dan Henry pun Sudah bisa menerima Keadaan ini Tapi ternyata Egy selaku Mertua perempuan Masih belum bisa terima Akan kondisi ini Dan akhirnya Egy menyuruh Anak buahnya Untuk menangkap John dan juga Cecil Di sisi lain Terlihat John Menelusuri gunung Untuk mencari Selima Dan anaknya Setelah mendaki gunung Lewati lembah Dengan bersusah payah Akhirnya Semua cerih payah Itu terbalas Sudah Ketika John Berhasil menemukan Anaknya Dan juga Selima Rasa bahagia itu Pun menyelimuti Kedua orang itu Namun tak berangsung lama Karena anak buah Egy Sudah menemukan mereka Dengan menggunakan senjata api Sang perwira doyok Mengancam mereka John disuruh Memborgol dirinya Sementara Selima Ingin dihabisi Dengan senjatanya Namun Sang perwira doyok Tidak mau rugi Sebelum menghabisi Selima Perwira doyok Berfikir Betapa nikmatnya Jika bisa Bermantap-mantap Dengan Selima Di depan mata John Namun beruntungnya Tiba-tiba ada sebuah panah tulup Mengenai tubuh perwira doyok Dan tentu saja Panah itu Membuat Wak doyok Tak sadarkan diri Karena Panah itu Sudah diolesi dengan racun Dan ternyata Yang menolong mereka Adalah suku Yakata Sebuah suku Yang dahulu Pernah mereka tolong Nyawanya Dan akhirnya Mereka memilih Untuk tinggal bersama Suku Yakata Dan hidup bahagia Membangun rumah tangga Di antara Suku Yakata Dan Film pun diakhiri Dengan dansa yang Begitu indah Di buair terjun Di tengah hijaunya hutan Kalimantan Mantan Mantan Ya Bagaimana guys Setelah ini Adakah yang ingin OTW ke Kalimantan Hmm Ada kali ya Kalau nggak PPKM Tapi bener deh Terlepas dari film ini Cewek-cewek Kalimantan Itu emang terkenal Akan keeksotisannya Buat kalian para jumlo Recommended banget deh Ke Kalimantan Ya hitung-hitung Mau perbagi keturunan Oke guys Bagaimana pendapat kalian Tentang film ini Tuliskan pendapat kalian Di kolom komentar ya Atau Kalau ada yang mau Ngasih masukan juga boleh Mau request film juga boleh Silahkan tulis Semua kalian Di kolom komentar Tapi yang sopan ya Biar nggak dimarahin Kak Seto Oke Sampai disini dulu Perjumpaan kita Mr. Ren mau pamit dulu Sampai jumpa Di video Sensasi trend Berikutnya Bye-bye Mantan 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 Sampai jumpa Sampai jumpa